Apakah kalian pengen tahu gimana caranya ngebuat vokal dari yang seperti ini? Jadi kayak gini Aku suka, kamu suka, semua sama-sama suka Aku suka, kamu suka Kalau kalian pengen tahu, gue bakal jelasin di video ini Jadi, tonton video ini sampai selesai, oke? Halo, berjumpa lagi di channel Victory Audio Musik Kita via Musik Kita Di video kali ini, gue bakal jelasin semuanya cara ngebuat melodi vokal yang kayak di video awal tadi Buat yang baru gabung di channel gue, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya sebelum nonton Dan buat yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih Gue harap kalian bisa tonton sampai selesai Agar kalian itu paham dan bisa mengaplikasikannya dengan benar Oke, kita langsung saja ke pembahasannya Di sini, yang wajib kalian punya adalah satu track vokal Yaitu vokal yang sudah direkam Ada pun, untuk nada vokalnya kita masih belum tentuin Tapi, di sini gue udah bikin vokal ini Untuk contoh saja Gue jadiin semuanya ini satu note Karena biar enak Untuk ngebuild melodi vokalnya itu Biar lebih gampang Kalau kita sudah ngetune dulu Ini gue udah bikin rata satu note Di short A ya Lalu, step berikutnya Kita buat midi track Di sini add midi track Terus kita kasih nama Vokal Melodi Maker Sekarang, step berikutnya Kita butuh VST atau piano Atau apa gitu ya Yang gunanya Untuk membuat susunan melodinya Kita butuh Control Instrumen Agar kita bisa ngebuat nadanya Di sini gue pakai synthesizer Hive Gue kasih nama Build Melodi Nah Kalau sudah semua Di sini ada track vokal Midi track Dan Synthetizer Atau VST instrument Untuk kontrol Membuat melodinya Semua sudah siap Kita tinggal ke Midi Track Lalu di sini Tombol outputnya itu Kita konekkan ke Hive Di sini gue konekkan ke Build Melody Nah Kita buatnya itu di Track midi Karena Kalau kita sudah punya track midi Dan diroutingkan ke VST ini Maka yang kita mainkan di Track dari midi ini Ini akan men-trigger bunyi dari VST yang sudah kita konekkan Untuk membuat melodinya itu kita cari sound-sound yang bertipe lead atau yang jelas ya Yang tegas gitu intonasinya tegas biar enak Kita Pilih ini coba Kemudian kita Ke track Midi nya Oke Pertama kita mute dulu vokalnya di sini Track vokalnya kita mute Kita buat melodinya dulu Kalian bisa membuat melody Terserah kalian Yang penting Saat ngebuat melody ini Pitch nya itu jangan terlalu jauh Dari nada vokal track yang udah kita rekam ya Karena Seperti di video awal juga Itu pas nge-hit note tinggi Dia kayak nge-falset gitu Jadi Kita bikin Note nya itu Mesti Hati-hati Jangan terlalu tinggi Jangan terlalu rendah juga Karena bakal aneh nanti suaranya Anggap saja Kita udah selesai Ngebikin melodinya Coba kita cek dulu Oke semuanya sudah siap Melodi sudah kita buat Tinggal kita aplikasikan ke vokalnya saja Kita kemudian ke track vokal Kita load Yang bernama Pitch correction Ini plugin bawaan dari Cubase ya Jadi buat User Cubase Ini sebenarnya banyak fitur yang memudahkan Untuk membuat Musik Pengaturannya yaitu Kita speed nya Seratuskan Kemudian Kita toleran Tolerannya seratuskan juga Dan pengaturan Yang sangat penting Kita harus rubah Ke external note Jadi Menggunakan external note ini Berarti Si plugin ini Pitch correction ini Akan menerima trigger Dari MIDI track yang sudah kita buat Nadanya Kita sudah set semua ya Pengaturannya kayak gini Speed nya seratus Toleran seratus Kemudian Ini jangan lupa dirubah External nya Sekarang Kita ke Track MIDI nya Kemudian kita Rubah Connected nya Kita ganti ke Vokal Nah disini Kalau kita Pakai VST Pitch correction tadi Dan dirubah Ke external Maka disini Akan terdetect Nah disini ada Vokal Insert 1 Pitch correction Midi in Kita rubah kesini Sekarang Coba kita play ya Nah seperti itu Ini gampang banget kan Caranya kan Dan disini juga ada Pengaturan yang bisa kita On off kan Preservation Kalau kita Meng off kan ini Maka suaranya bisa Ada Perbedaan ya Antara Format Vokalnya Bisa kayak Agak acak Gitu lah ya Kalau ini kan Nada vokalnya sama ya Dengan Tipe suaranya gitu Kalau kita off kan Suaranya bakal jadi kayak gini Aku suka Kamu Suka Semua Sama Sama Suka Ketika kita off kan ini Di nada tinggi itu Jadi kayak seperti Piecenya Kerubah gitu loh Fokal-fokal kayak gini tuh Digunain di musik-musik IDM Atau host Atau Semacam itulah Yang elektronik Tapi kalau untuk pop Gue rasa kayak gini Gue rasa kayak gini Lebih aman ya Karena Menghindari Ya Perbedaan Suara tadi Karakter suara tadi Ketika piece-nya dirubah Terlalu tinggi Atau terlalu rendah Dan disini speed Ini mempengaruhi Percepatan Dari perpindahan Note-nya Kita lakukan Percobaan Biar jelas Aku suka Kamu Suka Semua Sama Sama Suka Aku Suka Kamu Suka Semua Sama Sama Suka Kalau kita nolkan Ini jadi flat Nah untuk metode ini Gue sarankan Ketolerannya Lebih ke Seratuskan aja Karena disaat Nol itu Kayak masih ada Bunyi-bunyi yang Dari vokal utamanya Yang kurang enak Kayak masih Keresek-kersek Gitu lah Jadi gue tolerannya Seratuskan aja Beda lagi Ceritanya Kalau kalian Cuma menggunakan Pitch-nya ini Untuk Autotune ya Itu tolerannya Silahkan kalian mainkan Seperti itu Dan disini juga ada Transpose Nah Transpose ini Bakal mentranspose Suara dari Track ini Kita coba Aku suka Kamu suka Semua Sama Sama Suka Aku suka Kamu Suka Semua Sama Sama Suka Jadi Nge-transpose Dan untuk Metode ini Gue rasa Transpose-nya Kita kosongkan Karena kita gak perlu Merubah nada Dari Vokal yang sudah kita set Karena sudah di set Nadanya Menggunakan Midi track ini Nah disini juga ada Shift Untuk Shift Yaitu Merubah Formatnya Sama seperti Tadi Fitur ini On-Off Kalau ini secara Otomatis Akan merubah Formatnya Dari 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 Misalkan Note yang Rendah Terus Nge-hit Note yang Lebih tinggi Itu akan Nge-shift Semakin tinggi Jadi semakin Kayak anak kecil Kalau kita Off-kan Kalau kita On-kan Jadi Netral Ini menyesuaikan Nah Di tombol Shift ini Fungsinya Kurang lebih sama Seperti itu Tapi ini Lebih ke Keseluruhannya Keseluruhan Dari track tersebut Coba kita Mainkan Aku Suka Kamu Suka 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 Aku Suka Kamu Suka Semua Sama Sama Suka Nah Seperti itu ya Kalau dirasa kalian Pengen Membuat efek-efek Vokal yang unik Bisa menggunakan Cara seperti ini Tapi kalau tidak perlu Kita kosongkan saja Dan untuk pengaturan Kalau general ini Lebih ke Settingan standar gitu Tidak spesifik Untuk cewek Atau cowok Ini tergantung Menyesuaikan Dengan format Audio Yang Ada Kalau untuk male Ini Baritone Itu suara-suara rendah Pokoknya suara mid Sampai low lah Ini Bakal Bekerja dengan baik Kalau female Itu untuk cewek ya Jadi dia lebih smooth Ke Tipe suara-suara cewek lah Jadi kita disini Pakai general aja ya Jadi biar Si pluginnya Menyesuaikan dari Track audio Yang sudah kita record Oke Semoga kalian paham Dengan penjelasan Dari gue ini Dan Gue harap bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sekian aja Tutorial dari gue Semoga kalian Suka dengan video ini Tekan tombol like-nya Kalau ada kritik Dan saran Boleh kalian tinggalkan Di kolom komentar Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya